Lin Moyu melihat dengan jelas pemilik dahan itu, sebuah pohon besar setinggi sekitar 3 meter. Ujung jari Lin Moyu bersinar sedikit, dan teknik pendeteksiannya dilepaskan. Deteksi adalah keterampilan yang diketahui semua orang, dan dapat memperoleh beberapa informasi dasar. Pohon cambuk panjang tingkat, 8 pendahuluan, biasanya dalam keadaan tidak aktif, ia akan menyerang makhluk hidup yang lewat. Mengapa prajurit kerangka itu tidak menyerang saat dia berlari tadi? Prajurit kerangka bukanlah makhluk hidup dan tidak memiliki nafas kehidupan. Jadi prajurit kerangka tidak akan menyebabkan pohon cambuk menyerang. Dan ketika dia masuk, pohon cambuk panjang menyerangnya. Pohon cambuk terus menyerang Lin Moyu. Meski tidak akan menimbulkan bahaya apapun, Lin Moyu bukanlah orang bodoh, tidak mungkin berdiri seperti ini dan membiarkan Anda memukulnya. Dengan cepat mundur puluhan meter, keluar dari jangkauan serangan pohon cambuk yang panjang. Pohon cambuk panjang tidak bergerak, dan tidak akan menyerang setelah Lin Moyu mundur. Cabang-cabang yang panjang terus menerus menari, seolah-olah dalam kewaspadaan. Itu niatnya sangat baik. Lin Moyu memahami niat baik perancang penjara bawah tanah itu. Dari monster level rendah yang sudah sangat lemah, hingga monster level 8 dengan kekuatan yang sama dengan dunia luar. Mereka juga memilih monster level 8, memilih monster nabati yang bisa menyerang secara diam-diam tetapi tidak bisa bergerak. Pohon cambuk yang panjang memiliki karakteristik serangan diam-diam, memungkinkan para profesional pemula untuk merasakan bahaya alam liar sejak dini. Pohon cambuk yang panjang tidak bisa bergerak, dan tidak ada yang namanya mengejar dan membunuh profesional. Saat berada dalam bahaya, profesional pemula dapat mundur dengan tenang dan keluar dari jangkauan serangannya. Terlebih lagi, jangkauan serangan dari pohon cambuk panjang sama persis dengan beberapa pekerjaan jarak jauh. Hal ini juga menghilangkan kemungkinan terjadinya oportunisme karir jarak jauh. Ini dirancang agar pemula dapat bermain melawan monster level 8 nyata dalam situasi yang aman. Seluruh ruang bawah tanah pemula memiliki suasana melindungi pemula dan membina pendatang baru. Untuk mengurangi korban sebanyak mungkin, biarkan pendatang baru beradaptasi dengan pertempuran sebenarnya dan berkembang. Prajurit kerangka itu berlari kembali di tengah semburan bunyi klik sakit gigi. Sebanyak 16 prajurit kerangka menjaga Lin Moyu seperti tentara. Sambil memikirkan Lin Moyu, seorang prajurit kerangka bergegas menuju pohon cambuk. Terhadap tubuh tak hidup seperti prajurit kerangka, pohon cambuk panjang tidak merespon sama sekali. Baru setelah prajurit kerangka itu mengambil tindakan pertama dan menebas pohon itu dengan pisau besar di tangannya, pohon cambuk itu mulai melawan. Cabang besar itu seperti cambuk panjang yang dicambuk pada prajurit kerangka, mengeluarkan suara pukulan logam. Kecepatan serangan pohon cambuk sangat cepat, cabang-cabangnya menari-nari seperti orang gila, dan 3 atau 4 serangan mendarat di prajurit kerangka setiap detik. Tetapi atribut prajurit kerangka terlalu tinggi, fisik setinggi 550, volume darah dan pertahanan super tebal. Beberapa retakan kecil muncul di tulang yang diserang, tetapi segera pulih. Hah, tidak terbunuh dalam hitungan detik, Lin Moyu sedikit terkejut. Monster dari level 1 hingga level 7 semuanya adalah hasil dari pembunuhan sekali tembak, tetapi jika menyangkut monster level 8, situasinya telah berubah. Skeleton Warrior gagal membunuh target secara instan untuk pertama kalinya. Apakah ini kekuatan monster liar? Lihat berapa banyak pisau yang bisa kamu tahan. Satu pisau, dua pisau, tiga pisau. Setelah empat kali pemotongan, Long Witri menghentikan semua gerakan. Bunuh pohon cambuk panjang level 8, pengalaman plus 160. Melihat pengingatnya, pengalamannya jauh lebih banyak daripada pengalaman beruang coklat level 7. Lin Moyu menghitung bahwa dalam hal kinerja biaya, akan lebih hemat biaya untuk membunuh monster level 7. Bagaimanapun, itu adalah satu pisau dan 70 poin pengalaman. Pohon cambuk panjang di level 8 membutuhkan empat pisau dan hanya 160 poin pengalaman. Kelihatannya mahal, namun nyatanya, harga hemat biaya saja sudah turun. Namun, kita juga harus mempertimbangkan masalah menemukan waktu yang aneh. Jika Anda menghabiskan seluruh waktu mencari monster, akan tidak ekonomis menemukan monster level rendah. Melihat ke arah hutan di depan, terdapat pepohonan yang lebat. Sebagian besar merupakan pohon cambuk panjang level 8. Asalkan diperhatikan dengan teliti, pohon cambuk panjang masih bisa dibedakan dengan pohon biasa. Di sini, jangan mencari kesalahan. Ada ratusan di antaranya sejauh mata memandang. Dengan cara ini, efisiensinya meningkat pesat. Ini hanyalah tanah harta karun untuk naik level baginya. Bahkan Lin Moyu sedikit bersemangat saat ini. Sambil berpikir, para prajurit kerangka itu segera berpisah dan bergegas menuju berbagai hutan. Pisau di tangan mereka terus berjatuhan di pohon cambuk. Masing-masing empat pisau, sangat mudah, pengalaman mulai melonjak lagi. Kecepatan peningkatan orang lain sangat berkurang setelah level 5. Tetapi Lin Moyu menjadi semakin cepat. Awalnya diperkirakan akan memakan waktu lebih dari satu jam untuk menyelesaikan peningkatan. Hasilnya, hanya dalam waktu 50 menit, Lin Moyu dipromosikan ke level 6. Di luar ruang bawah tanah, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Waktu telah menunjukkan pukul 7 malam, sudah 10 jam penuh sejak saya memasukkan salinannya pada jam 9 pagi. Lu Yun, kepala sekolah, dan Xia Dongyang masih tidak bergerak. Mereka sudah minum teh untuk hari itu, dan teh itu dibawakan kepada mereka ketika mereka makan. Beberapa kepala sekolah seperti ini setiap tahun, dan mereka akan selalu menjaga siswanya di hari pertama mereka memasuki ruang bawah tanah pemula. Meski kecelakaan jarang terjadi, namun tidak ada jaminan tidak akan terjadi kecelakaan. Karena ini adalah pertarungan sebenarnya, cedera tidak dapat dihindari, tetapi ada juga kasus di mana siswa meninggal di ruang bawah tanah pemula. Xia Dongyang juga tidak pergi, Xia Sue berada di penjara bawah tanah, jadi dia, seorang ayah, juga khawatir. Dia melewatkan upacara perpindahan kelas putrinya, dan dia tidak ingin melewatkan acara pertama putrinya. Pintu masuk ruang bawah tanah tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang, dan semua orang melihat ke pintu masuk ruang bawah tanah pada saat yang bersamaan. Seseorang keluar, ini belum waktunya, jadi pasti ada kecelakaan. Ada dua pintu masuk dan keluar di dalam dungeon, satu berada di bagian terdalam dari dungeon. Kamu bisa melihatnya melalui hutan yang dijaga oleh monster level 8. Yang lainnya adalah tempat Anda memasuki ruang bawah tanah, dan Anda juga dapat keluar dari ruang bawah tanah dari sini. Lin Mo Yu keluar dari cahaya, Lu Yun berjalan cepat, Mo Yu, kenapa kamu keluar? Lin Mo Yu berkata dengan lembut, jika kamu membunuh mereka semua, kamu akan keluar. Bunuh mereka semua dan keluar, hal ini membuat Lu Yun tidak dapat memahaminya untuk beberapa saat. Lin Mo Yu berbicara terlalu tenang, tanpa sedikitpun ekspresi di wajahnya. Detik berikutnya, Lu Yun melihat level Lin Mo Yu. Lin Mo Yu, ahli Nujum, tingkat 7 Lu Yun mati rasa, dengan ekspresi tidak percaya. Kamu, tingkat 7, hal yang sama juga terjadi pada nadanya. Lu Yun bahkan curiga dia salah. Shock menguasai otak, dan saya tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi, sebelumnya rekor tertinggi hanya level 5. Namun kini Lin Mo Yu langsung memecahkan dungeon di level 7. Hanya 10 jam, monster di dalamnya tidak cukup. Kalau tidak, monster itu seharusnya bisa mencapai level 8. Nona Lu, saya ingin melamar ke pinggiran kota Shihai. Lin Mo Yu menerima begitu saja, dan pada saat yang sama mengajukan permohonan untuk meninggalkan kota. Tidak ada yang mengira akan ada hari di mana semua monster di dungeon akan dibunuh. Setiap kali Anda masuk kembali ke dalam instance, monster di dalamnya juga akan diriset. Tidak ada yang pernah mampu membersihkan seluruh ruang bawah tanah monster dalam waktu 12 jam. Bagaimanapun, ini adalah penjara bawah tanah pemula, dan setiap orang yang memasukinya adalah seorang pemula. Seorang profesional pemula dengan sedikit keterampilan, kekuatan tempur lemah, dan tidak memiliki pengalaman. Terutama monster level 8 terdalam, kekuatannya tidak rendah. Itu benar-benar monster yang sama seperti di alam liar. Tapi Lin Mo Yu melakukannya, dan hanya butuh waktu kurang dari 10 jam. Benar-benar melanggar aturan dan memecahkan rekor. Lu Yun banyak berpikir, tapi dia tidak bisa memahaminya, dan dia mati rasa karena terkejut. Guru Lu melihat Lu Yun tidak menjawab, Lin Mo Yu berteriak lagi, dan melambaikan tangannya di depan matanya. Setelah beberapa saat, Lu Yun akhirnya sadar kembali, dan berulang kali menyetujui. Oke, oke, saya setuju, dan saya akan memberi Anda bukti untuk meninggalkan kota. Kamu istirahat dulu, dan tunggu sampai siswa keluar sebelum mengirimmu kembali. Lin Mo Yu membuktikan kekuatannya dengan tindakan praktis dan mendapat bukti keluar kota. Rencananya juga bisa berjalan lancar, Lu Yun kembali ke meja, dan kepala sekolah lainnya memandangnya dengan rasa ingin tahu. Lu Tua, apa yang terjadi padamu barusan? Kenapa teman sekelas itu keluar lebih awal? Apa ada yang salah? Iya, dia tidak cederakan, kenapa dia keluar sendirian, di mana rekan satu timnya? Lu Yun meminum tiga cangkir teh dan menarik napas dalam dua kali sebelum berbicara. Dia adalah Lin Mo Yu. Dia menyelesaikan ruang bawa tanah pemula dan membunuh semua monster level delapan. Mendesis, beberapa kepala sekolah tersentak, bahkan Xia Dong Yang, yang terbiasa melihat angin kencang dan ombak, terkejut saat ini. Mereka memperhatikan bahwa Lin Mo Yu sendiri berada di level tujuh. Belum lagi, meningkatkan dari level satu ke level tujuh dalam sepuluh jam sudah merupakan kecepatan naik level yang luar biasa. Terlebih lagi, ia dapat membunuh semua monster level delapan di dunjen, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kekuatan tempur Lin Mo Yu. Profesi tersembunyi sungguh kuat, Xia Dong Yang menghela nafas. Hanya bisa dijelaskan dengan cara ini, karir Lin Mo Yu sangat dahsyat. Berdasarkan perhitungan ini, profesi naturomancer seharusnya melebihi profesi langka yang diketahui selama ini, dan dapat sepenuhnya sebanding dengan profesi legendaris. Saya tidak tahu seberapa kuat kelas legendaris itu, lagi pula, kami belum pernah melihatnya, tapi kami telah melihat kelas langka, dan itu tidak begitu efisien. Aku hanya tidak tahu apakah itu akan tetap kuat setelah naik level. Memang misalnya elemental mage yang dibangkitkan oleh Xia Sui kali ini sebenarnya seperti ini pada awalnya, dan tidak jauh berbeda dengan kelas mage lainnya. Tapi jika kamu bisa mendapatkan skill pasif peningkatan elemen, itu akan sebanding untuk profesi legendaris. Beberapa kepala sekolah berpengalaman dan berpengalaman. Saya tahu bahwa beberapa karir sangat kuat pada awalnya, namun mulai melemah setelah muncul. Ada juga beberapa profesi yang pada awalnya tidak terlalu bagus, tetapi menjadi semakin kuat setelah muncul. Dan itu juga tergantung pada keterampilan dan bakat, dan terdapat perbedaan besar antara profesi yang sama. Dalam ratusan pekerjaan, terdapat berbagai macam situasi, dan sulit untuk mengatakannya dengan satu kata. Lu Yun melirik Lin Mo Yu, yang sedang bermeditasi tidak jauh dari situ, dengan sedikit harapan di dalam hatinya. Setidaknya untuk saat ini, profesi ahli Nujum Lin Mo Yu sangat kuat, dan sepertinya kita tidak akan bertanggung jawab atas masa depan. Memang benar, jika dia bisa diterima di Akademi Xia Jing, maka itu urusan Akademi Xia Jing. Xia Dong Yang berkata, Xia Oswe telah kompetitif sejak dia masih kecil, dan saya khawatir dia akan terpukul kali ini. Lu Yun tidak bisa menahan tawa, bukan hanya kali ini, kamu sering jauh dari rumah. Nah, faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, nilai Lin Mo Yu telah melampaui nilai Xia Sui. Xia Sui telah menjadi anak kedua selama tiga tahun. Itu dia, Xia Dong Yang tersenyum kecut. Xia Sui tidak pernah berkata pada dirinya sendiri. Dia memahami amarah putrinya, semakin dia diam, semakin dia merasa marah. Lin Mo Yu mendapatkan kembali kekuatan spiritualnya melalui meditasi. Saat ini, jumlah prajurit kerangkanya telah mencapai 24, tetapi ada 70 posisi di ruang pemanggilan. Jumlah prajurit kerangka hanya berjumlah sepertiga. Butuh banyak waktu baginya untuk mengisi posisi yang tersisa. Waktunya sudah menunjukkan jam 9 malam. Waktu penjara bawah tanah 12 jam akhirnya berakhir, dan para siswa yang masuk diteleportasi satu persatu. Setelah pertarungan 12 jam, banyak siswa yang kelelahan. Tapi lebih bersemangat, perasaan yang dibawa oleh pertarungan sebenarnya sangat berbeda dengan belajar di buku. Banyak orang berlumuran darah, dan tercium bau darah yang menyengat. Hembusan angin bertiup, dan seorang guru mengeluarkan keahliannya untuk menghilangkan bau darah. Para tutor masing-masing sekolah bertindak cepat, mengumpulkan siswanya, dan menghitung jumlah siswanya. Periksa apakah ada yang terluka dan memerlukan perawatan medis. Setelah beberapa kali sibuk bekerja, hasilnya lumayan, semuanya utuh. Sebagian besar orang telah dipromosikan ke level 3, dan beberapa orang kuat telah mencapai level 4. Xia Sui juga bersemangat, setelah seharian bertarung, dia telah mencapai level 5, memecahkan rekor tertinggi untuk dunjan pemula. Saya pasti tidak akan kalah kali ini, rekor tertinggi adalah level 5, dan saya sudah mengikat rekor tertinggi. Kemana perginya orang itu, setelah keluar, saya tidak melihat Lin Mo Yu. Setelah melihat sekeliling, saya melihat Lin Mo Yu bermeditasi di kejauhan. Kapan dia keluar, kemudian matanya melebar, dan dia membeku di tempat seolah-olah dia tersengat listrik, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa mencapai level 7? Salju kecil, suara Xia Dongyang membawa Xia Sui kembali ke jiwanya. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Xia Sui menghampiri Xia Dongyang dan memanggil dengan patuh. Saat ini, Xia Sui tidak terlihat sombong sama sekali. Mata Xia Dongyang berbinar, ayo pergi, ayo kembali. Xia Dongyang datang dengan mobil, jadi dia tidak perlu kembali dengan bastiruan. Xia Sui mengikuti Xia Dongyang ke dalam mobil, tapi dia tidak bisa berhenti menatap Lin Mo Yu. Dia benar-benar ingin mengetahui Lin Mo Yu, sangat ingin tahu bagaimana orang ini bisa mencapai level 7. Xia Dongyang memperhatikan mata putrinya, apakah kamu bersaing dengan Lin Mo Yu? Xia Sui seperti bola kempes, ya, aku kalah lagi, orang ini terlalu penuh kebencian. Xia Dongyang tertawa, haha, apakah kamu ingin ayah yang mengurusnya? Tidak mau, sebelum Xia Dongyang selesai berbicara, Xia Sui dengan tegas menolak. Urusanku sendiri, aku akan menyelesaikannya sendiri, dan aku tidak akan kalah dari si idiot ini selamanya. Xia Sui mendengus, semangat juang di matanya membara. Xia Dongyang tersenyum lebih bahagia, oke, kalau begitu ayah tidak peduli, tapi ayah ingin memberitahumu bahwa Lin Mo Yu keluar dalam 10 jam, dan dia keluar setelah membunuh semua monster level 8 di ruang bawah tanah pemula. Xia Sui terkejut lagi, membunuh semua monster level 8. Dia berpikir bahwa dia baru saja berjalan ke area monster level 7, dan dia belum pernah melihat monster level 8 sekalipun. Dia merasa bisa memilih monster level 7 di level 5, yang sudah sangat kuat. Tanpa diduga, Lin Mo Yu membunuh semua monster level 8 dan keluar 2 jam sebelumnya. Dengan kata lain, jika monster level 8 lebih banyak, mungkin orang ini akan langsung dipromosikan ke level 8. Apakah ada kesenjangan yang begitu besar antara aku dan dia? Bahkan jika Xia Sui menolak mengaku kalah, dia sedikit frustrasi sekarang. Xia Dongyang berkata, setiap profesi memiliki karakteristiknya masing-masing, beberapa profesi menjadi kuat ketika levelnya rendah, dan beberapa profesi hanya akan mengerahkan kekuatannya nanti. Tidak masalah jika Anda menang atau kalah untuk sementara, dibandingkan dengan dia, kamu punya keuntungan. Xia Sui mengerti maksud kata-kata Xia Dongyang, keuntungannya adalah status keluarga, uang yang cukup, dan sumber daya yang cukup. Baik itu alat peraga, perlengkapan, atau keterampilan, tidak ada kekurangan. Dan seseorang seperti Lin Moyu yang tidak memiliki uang dan kekuasaan akan kekurangan uang, peralatan, keterampilan, dan alat peraga di kemudian hari. Bagaimanapun, aku tidak akan mengaku kalah, bahkan jika kamu memimpin sekarang, aku akan melampauimu di masa depan. Xia Sui hanya terpuruk selama dua menit, dan sekali lagi menyulut semangat juangnya. Xia Dongyang sangat puas, seperti inilah seharusnya penampilan putrinya. Di bas sekolah, Gao yang dengan sengaja duduk bersama Xia Dongyang, aku sudah level 4, aku sangat baik, sangat menyenangkan mengajak adikku melawan monster bersama, itu jauh lebih menarik daripada kamu sendirian. Lin Moyu memandang bajingan ini, dan bertanya padanya di mana dia tidak bahagia. Aku pergi, aku tidak memperhatikan tadi, kamu sudah level 7, bagaimana kamu berlatih? Apakah kamu sudah membersihkan semua monster di ruang bawah tanah? Saya bekerja sangat keras untuk mencapai level 4, bagaimana Anda bisa mencapai level 7, apakah Anda perih? Suara Gao yang sangat keras sehingga seluruh bas bisa mendengarnya. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Lin Moyu benar-benar telah mencapai level 7. Ketika semua orang berada di sekitar level 3, dan level 4 dianggap luar biasa, Lin Moyu telah mencapai level 7. Tiba-tiba Bas menjadi hidup, meskipun banyak orang masih takut pada Lin Moyu dan prajurit kerangka yang dia panggil. Tapi dekat dengan yang kuat juga merupakan psikologi normal bagi banyak orang. Seseorang ingin berbicara dengan Lin Moyu dan berhubungan dengan teman sekelasnya. Namun kemunculan diam Lin Moyu, ditambah dengan kengerian prajurit kerangka, masih membuat mereka ragu. Diam, Lu Yun meneguk sedikit, dan Bas yang baru saja mulai mengeluarkan suara tiba-tiba menjadi sunyi lagi. Gao yang mengusap kepalanya, saya terlalu bersemangat sekarang, bos, bisakah Anda membawa saya naik level? Lin Moyu berkata, jika ada kesempatan, ya, Gao yang langsung gembira, kalau begitu beres. Keesokan paginya, Gao yang tidak dapat menemukan Lin Moyu di gerbang sekolah. Tuan Lu, mengapa Lin Moyu tidak ada di sini? Lu Yun berkata, dia pergi ke pinggiran kota Sihai. Ah, baru kemudian Gao yang menyadari bahwa dia diperankan oleh Lin Moyu. Tidak heran dia berjanji dengan begitu bahagia kemarin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Lin Moyu, kamu selingkuh. Aku akan menaruh hatiku pada bulan yang cerah, tetapi bulan yang cerah bersinar di selokan. Aku tidak bisa menyelesaikannya denganmu. Aku ingin melawanmu. Lin Moyu telah tiba di selatan kota Sihai dengan mobil. Tembok kota yang tinggi membentang di sini, memisahkan tempat tinggal umat manusia dari area monster. Meninggalkan tembok kota akan memasuki area monster liar, di mana monster terlemah semuanya level 10. Dibandingkan dengan monster di salinan pemula, monster di sini jauh lebih kuat. Demikian pula, Anda bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman dengan melawan monster di sini, dan Anda juga bisa memanen berbagai material. Dengan sedikit keberuntungan, beberapa monster bahkan akan menjatuhkan senjata dan perlengkapan. Barang-barang ini dapat digunakan sendiri atau dijual untuk mendapatkan uang. Ada banyak toko di kedua sisi jalan di pintu masuk dan keluar tembok kota. Ada toko pandai besi, toko senjata, toko perhiasan, toko baju besi, dan banyak lagi. Yang paling penting adalah pertukaran kerajaan Sensia. Pertukaran ini secara resmi dibuka oleh Kekaisaran Sensia, dan tersebar di kota-kota besar, menengah, dan kecil di seluruh negeri. Sebagai gantinya, Anda dapat dengan bebas membeli dan menjual peralatan, material, dan barang lainnya. Artinya, Anda bisa menjual barang langsung ke bursa, atau Anda bisa mengirimkannya ke bursa. Selain jual-beli perlengkapan, berbagai tugas bisa diserahkan di bursa. Ini adalah pertama kalinya Lin Moyu datang ke bursa, dan dia hanya melihatnya di buku sebelumnya. Di bursa Kekaisaran Sensia, ada ratusan pilar batu yang tingginya setengah dari seseorang. Sebuah kristal ajaib bertatahkan di atas setiap pilar batu, dan semua fungsi pertukaran dapat diselesaikan melalui kristal ajaib ini. Pertukaran ini juga dikenal sebagai perwujudan keterampilan tertinggi dari alkimia tingkat dewa. Lin Moyu menemukan kursi kosong dan meletakkan tangannya di atas kristal ajaib. Mulai otentikasi, otentikasi berhasil. Lin Moyu, warga Kekaisaran Sensia. Diizinkan menggunakan Sensia Empire Exchange. Kontribusi, 0 izin, tingkat 1. Pertukaran Kekaisaran Sensia hanya terbuka untuk warga Kekaisaran Sensia. Lin Moyu memiliki izin untuk menggunakan pertukaran tersebut, tetapi tingkat izinnya sangat rendah, hanya satu tingkat. Jika Anda ingin memiliki otoritas yang lebih besar, Anda hanya dapat meningkatkan kontribusi Anda. Tapi itu semua untuk masa depan dan tidak ada hubungannya dengan dia untuk saat ini. Dia melihat sekilas barang-barang yang dijual di bursa. Senjata, baju besi, perhiasan, material, semuanya. Tapi semuanya tidak murah, Lin Moyu hanya memiliki sekitar 100 koin emas, yang bahkan bukan senjata besi hitam termurah. Ada pun nilai perunggu dan perak yang lebih mahal, lihat saja, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah Lin Moyu menuliskan nilai beberapa material tingkat rendah, dia mulai memeriksa tugasnya lagi. Level monster di pinggiran kota Sihai terkonsentrasi antara level 10 dan level 20, yang termasuk dalam area level rendah. Jumlah tugas yang terkait tidak terlalu banyak, sebagian besar adalah tugas mengumpulkan bahan. Daur ulang rumput kecamba hijau tanpa batas, setiap harga daur ulang adalah 50 koin emas. Daur ulang bulu serigala hitam tanpa batas, setiap harga daur ulang adalah 20 koin emas. Daur ulang tulang hewan tanpa batas, setiap harga daur ulang adalah 30 koin emas. Alkemis, alkemis, pandai besi, dan profesi kehidupan lainnya akan membutuhkan banyak bahan untuk pelatihan keterampilan. Mereka akan mengolah bahan-bahan tersebut menjadi barang yang berguna dan menjualnya untuk memperoleh penghasilan tertentu. Selama pelatihan keterampilan, profesional gaya hidup juga dapat meningkatkan level mereka. Dengan cara ini, siklus yang baik telah terbentuk, dan bahkan para profesional kehidupan memiliki ruang yang baik untuk berkembang. Yah, tugas ini agak menarik. Strategi penjara bawah tanah tambang laut barat level 14. Dapatkan bos penjara bawah tanah, inti kristal Raja Goblin. Catatan, hanya bos penjara bawah tanah dengan tingkat kesulitan di atas level mimpi buruk yang akan turun. Hadiah yang diberikan oleh tugas ini adalah 100 ribu koin emas. Untuk bisa mendapatkan harga sebesar itu, jelas tugas tersebut sulit. Tambang Sihai terletak di selatan kota Sihai, hanya berjarak sekitar 50 km. Lin Moyu tidak berencana untuk pergi. Dunjen level 14 membutuhkan minimal level 10 untuk memasuki dunjen. Levelnya saat ini tidak cukup. Tingkat kesulitan dunjen dapat dibagi menjadi normal, nihmah, dan hell. Seberapa sulit level mimpi buruknya, Lin Moyu tidak tahu. Menurut urayan di buku, tingkat kesulitan tingkat mimpi buruk setidaknya beberapa kali lebih tinggi dari tingkat normal. Tanpa tim yang kuat, pada dasarnya mustahil untuk menyerang. Adapun tingkat kesulitannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh para profesional biasa. Setelah menontonnya sebentar, Lin Moyu meninggalkan bursa dan sampai ke gerbang kota. Lin Moyu, level 7, ahli nujum, penjaga gerbang kota mengambil sertifikat keluar yang diberikan oleh Lin Moyu dan mengkonfirmasi informasi Lin Moyu. Meski sangat bingung, bagaimana siswa kelas 7 itu bisa menyetujui pihak lain pergi ke luar kota. Kalian harus tahu kalau monster di luar kota setidaknya mulai level 10. Jika terjadi perbedaan 3 level, itu sangat berbahaya. Namun keluar kota terbukti benar, dan penjaga gerbang kota dengan cepat lolos verifikasi. Sertifikat meninggalkan kota Anda telah berlaku, kecuali ada keadaan khusus, Anda dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan kota-kota besar di Kekaisaran Sensia kami. Ada banyak monster di luar, perhatikan keselamatan, dan berhati-hatilah dalam segala hal. Jika tidak bisa, cepat lari kembali, tidak masalah apakah kamu kehilangan muka atau tidak, nyawamu yang penting. Terutama di malam hari, beberapa monster akan secara khusus memilih malam untuk melakukan serangan diam-diam. Penjaga gerbang dengan ramah memberitahu Lin Moyu. Lin Moyu memberi hormat sedikit padanya, Terima kasih, saya akan berhati-hati. Berjalan keluar dari gerbang kota, hembusan angin dingin bertiup langsung. Langit tiba-tiba menjadi gelap selama beberapa menit, dan udara dipenuhi atmosfer yang menindas. Di dalam dan di luar kota ibarat dua dunia, tembok kota ini tidak sederhana. Tembok kota membagi dua dunia, Lin Moyu melangkah maju dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan belantara. Udara menjadi semakin menyesakan, dan sepertinya berbau haus darah. Dari waktu ke waktu, auman binatang terdengar di kejauhan. Kadang-kadang, orang terlihat melawan monster di sini. Pada dasarnya semua pekerjaan di atas level 10, tembok kota di belakangnya telah lama menghilang, dan pandangannya diselimuti lapisan kabut tipis. Sambil berpikir, seorang prajurit kerangka keluar dari ruang pemanggilan. Saat ini, ada 28 prajurit kerangka di ruang pemanggilan. Setelah memulihkan kekuatan mentalnya melalui meditasi tadi malam, Lin Moyu memanggil empat prajurit kerangka lagi. Lin Moyu memandang monster yang berjarak 20 meter, Ayo, bunuh monster di depan. Prajurit kerangka itu berlari dengan suara klik. Pada saat yang sama Lin Moyu juga melemparkan mantra pendeteksi di masa lalu. Patroli goblin tingkat, 10 kekuatan, 120. Kelincahan, 50 semangat, 50 fisik, 120. Keterampilan, tidak ada, petugas patroli goblin level 10 dengan wajah galak, memegang gada. Monster ini terutama didasarkan pada kekuatan, dan kelincahan serta semangatnya sangat rendah. Fisiknya lumayan, terlihat kulitnya kasar dan dagingnya tebal. Namun atribut semacam ini tidak seberapa dibandingkan dengan prajurit kerangka yang atribut 4 dimensinya mencapai 750. Di sini, monster utamanya adalah gerombolan goblin. Mereka menempati area yang sangat luas, sampai ke tambang laut barat, 50 kilometer jauhnya, milik kelompok goblin. Prajurit kerangka itu bergegas menuju goblin dalam sekejap mata. Goblin itu memperhatikan prajurit kerangka itu dan melancarkan serangan terlebih dahulu, dan gada itu menghantamnya dengan suara siulan. Prajurit kerangka itu terkena gada tanpa mengelak atau menghindar, membuat ledakan keras. Patroli goblin begitu kuat bahkan prajurit kerangka pun tidak bisa menahan gemetar. Tapi itu saja, prajurit kerangka telah mengangkat pedang compang kemping di tangannya dan menebasnya. Patroli goblin itu ditebas, menjerit, dan mengayunkan tongkatnya lebih keras untuk melawan. Jadi kamu memukulku dengan tongkat, dan aku memotongmu dengan pisau. Anda memukul saya, Anda datang dan pergi, pertarungannya menyenangkan. Gada itu mengenai prajurit kerangka itu, kecuali membuatnya bergetar beberapa kali, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan yang nyata. Namun, ketika pisau prajurit kerangka itu jatuh ke arah patroli goblin, itu menimbulkan kerusakan yang nyata. Setelah lima kali tebasan, petugas patroli goblin itu menjerit dan jatuh ke dalam genangan darah. Bunuh patroli goblin level 10, pengalaman plus 3-0-0. Dapatkan tulang goblin, ada bahan tulang tambahan di ruang penyimpanan Lin Moyu. Setiap orang akan mendapatkan ruang penyimpanan setelah berganti pekerjaan, dan seiring dengan peningkatan level, ruang penyimpanan juga akan menjadi lebih besar. Berbagai barang, bahan, peralatan, dan makanan dapat disimpan di dalamnya, yang sangat nyaman. Lin Moyu mencoba apakah dia bisa memasukkan prajurit kerangka itu ke dalamnya, tapi dia tidak bisa. Setelah membunuh petugas patroli goblin, Lin Moyu sudah mengetahui kekuatan monster level 10. Secara umum, tidak banyak perbedaan antara monster dengan level yang sama. Dengan pikiran, 28 prajurit kerangka dilepaskan. Sama seperti di ruang bawah tanah pemula, para prajurit kerangka ini dengan cepat berpencar dan mulai mencari musuh satu per satu. Kepadatan monster di alam liar jauh lebih tinggi daripada di ruang bawah tanah pemula, dan pengalaman Lin Moyu mulai meningkat dengan cepat lagi, lebih cepat daripada di ruang bawah tanah pemula. Bunuh patroli goblin level 10, pengalaman plus 3-0-0. Dapatkan tulang goblin, bunuh serigala abu-abu menakutkan level 10, pengalaman plus 2-8-0. Dapatkan kulit serigala, pengingat mulai menggesek layar seperti layar peluru, dan Lin Moyu sedikit pusing menontonnya. Kalau terus begini, dibutuhkan waktu paling lama kurang dari 1 jam untuk mencapai level 8. Itu benar, Lin Moyu mengepalkan tangannya, merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Kalau terus begini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mencapai level 15 sebelum ujian besar. Sedangkan untuk level yang lebih tinggi, sulit untuk mengatakannya, itu tergantung pada perubahan pengalaman setelah level 10. Para prajurit kerangka melangkah maju, yang juga menarik perhatian beberapa profesional. Ketika mereka melihat prajurit kerangka itu untuk pertama kalinya, mereka mengira itu adalah monster. Setelah menggunakan probe, diketahui bahwa ini adalah objek yang dipanggil. Hanya saja pemanggilan ini terlalu kuat, membunuh monster level 10 semudah memotong melon dan sayuran. Beberapa orang sudah ingin menemukan pemanggil melalui prajurit kerangka. Untungnya, prajurit kerangka itu berada jauh, dan Lin Moyu mengambil kembali prajurit kerangka itu dari jarak jauh, meninggalkan lawannya tanpa jejak. Lin Moyu berbalik dari hutan belantara dan berjalan menuju hutan. Medan hutannya rumit, penglihatannya lebih buruk, dan monster sering diserang, yang mana lebih berbahaya. Jadi kebanyakan orang tidak suka pergi ke hutan. Para prajurit kerangka semuanya tersebar dan berkeliaran di hutan, dan medan yang rumit tidak berpengaruh pada mereka. Peta topografi secara bertahap terbentuk di benak Lin Moyu, dengan setiap tanaman dan pohon terlihat jelas. Satu jam kemudian, lampu peningkatan muncul di Lin Moyu. Levelnya telah mencapai level 8. Para prajurit kerangka terus membunuh monster satu demi satu tanpa henti. Terus berikan pengalaman dan materi kepada Lin Moyu. Tidak ada yang bisa naik level semudah dia. Kekuatan mental penyihir akan habis. Ksatria juga lelah setelah pertarungan yang panjang. Istirahat dan pemulihan diperlukan dalam profesi apapun. Prajurit kerangka tidak membutuhkannya. Selama mereka masih hidup dan tidak putus, mereka bisa bertahan selamanya. Tidak heran, Lin Moyu memandangi hutan yang kosong. Hanya dalam waktu satu jam, monster di dalamnya telah dikosongkan olehnya. Lin Moyu harus meninggalkan hutan dan masuk lebih dalam. Sebelum dia menyadarinya, dia semakin jauh dari kota Sihai. Upaya untuk menelurkan monster tidak lagi terbatas pada monster level 10. Monster level 11, 12 atau bahkan 13 bisa dibunuh dengan santai. Paling banyak, prajurit kerangka itu akan memotong beberapa pisau lagi. Fisik prajurit kerangka ada di sana, kamu tidak bisa menebasku, tapi aku bisa membunuhmu. Sesederhana itu, karakter level 8 membawa sekelompok prajurit kerangka dengan atribut super tinggi, dan kemanapun Lin Moyu pergi, tidak ada satupun monster yang selamat. Pada sore hari, pengalaman Lin Moyu telah mencapai level 9, 99,0, hanya selangkah lagi dari level 10. Saat ini, jumlah kerangka telah mencapai 40, seperti pasukan yang lelah dan menakutkan. Mengamuk di daerah ini, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Kamu bisa mempelajari skill baru di level 10, tapi sayangnya aku tidak punya skill scroll. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan skill bawaan untuk menahannya terlebih dahulu. Untungnya, skill bawaannya cukup kuat. Bahkan jika tidak ada keterampilan baru, itu tidak akan mempengaruhi peningkatan. Profesional dapat mempelajari keterampilan baru setiap 10 level. Ada 3 cara untuk mempelajari keterampilan, yang pertama adalah dengan mengajar dari instruktur, yang lain adalah dengan belajar melalui buku keterampilan, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan gulungan keterampilan. Keterampilan untuk belajar. Profesi tersembunyi seperti Lin Moyu pada dasarnya diajarkan tanpa mentor. Apalagi profesinya masih unik, dan belum ada buku keterampilan yang bisa dia pelajari. Satu-satunya cara adalah belajar melalui skill scroll. Gulungan keterampilan dapat dibeli di bursa. Gulungan keterampilan utama yang digunakan oleh para profesional di bawah level 20 masing-masing berharga 100 ribu koin emas. Sangat mahal, menggunakan skill scroll dapat memperoleh skill dari profesi ini secara acak, tetapi ada juga masalah yang merepotkan. Keterampilan yang dipelajari melalui gulungan keterampilan bersifat acak, dan dimungkinkan juga untuk mempelajari keterampilan yang telah dipelajari. Jika kejadian olong seperti itu terjadi, 100 ribu koin emas akan sia-sia. Terlebih lagi, akan ada gulungan keterampilan menengah yang lebih maju dan gulungan keterampilan tingkat lanjut di masa depan, dan harganya bahkan lebih mahal. Tapi Lin Moyu ingin mempelajari keterampilan baru dalam profesi ini, dan inilah satu-satunya cara. Saat Lin Moyu sedang berpikir, lampu peningkatan kembali menyala. Akhirnya mencapai level 10. Nama, Lin Moyu, pekerjaan, Necromancer, unik. Tingkat, 10, 0,00 persen. Kekuatan, 100 kelincahan, 100. Semangat, 300 fisik, 100 peralatan, tidak ada. Ruang pemanggilan, 40 perseratus, Prajurit Tengkorak, jumlah, 40. Bakat, Amplifikasi Komprehensif, Level 2, Keunikan. Keterampilan Pasif, Transfer Kerusakan, Keterampilan Aktif, Sol Flame, Level 10, Panggil Skeleton Warrior, Level 10. Amplifikasi Komprehensif, Level 2, Efek Semua Keterampilan Meningkat 20 Kali Lipat. Transfer Kerusakan, Semua Kerusakan Yang Diderita Oleh Penyihir Itu Sendiri Ditanggung Oleh Objek Yang Dipanggil. Sol Flame, Level 10, Membakar Jiwa Target, Menyebabkan Kerusakan Terbakar, Kekuatannya Bergantung Pada Kekuatan Mental Dan Tingkat Keterampilannya Sendiri. Panggil Prajurit Tengkorak, Level 10, Panggil Prajurit Tengkorak Pangkat Perunggu. Lin Moyu Melihat Atributnya Setelah Melakukan Peningkatan, Kekuatan Dan Kelincahannya Tidak Banyak Berubah, Setiap Kali Dia Meningkatkan, Dia Akan Meningkat Sebesar 10 Poin, Yang Sangat Stabil. Sebaliknya, Kekuatan Mental Secara Langsung Mencapai 300 Poin, Peningkatan Penuh Sebesar 120 Poin. Dikatakan Bahwa Akan Ada Peningkatan Besar Dalam Atribut Setelah Level 10, Saya Termasuk Dalam Profesi Penyihir, Dan Perubahan Terbesar Adalah Kekuatan Mental. Kemudian Dia Melihat Perubahan Pada Skillnya, Dan Dia Menjadi Bersemangat. Bakatnya Menjadi Lebih Kuat Lagi, Dari Peningkatan 10 Kali Lipat Menjadi Peningkatan 20 Kali Lipat. Bahkan Dalam Kondisi Tidak Ada Yang Tetap Sama, Kekuatan Tempur Prajurit Kerangka Akan Meningkat Berkali-Kali Lipat. Terlebih Lagi, Level Prajurit Kerangka Juga Telah Berubah, Dari Prajurit Kerangka Besi Hitam Menjadi Prajurit Kerangka Perunggu. Lin Moyu Tidak Sabar Untuk Merekrut Prajurit Kerangka. Warna Abu-Abu Prajurit Kerangka Tingkat Perunggu Telah Menghilang, Digantikan Oleh Warna Putih Kebiruan. Retakan Di Tubuhnya Hampir Hilang Seluruhnya, Dan Bahkan Pisau Di Tangannya Sedikit Lebih Terang. Setidaknya Tidak Seperti Memungutnya Dari Sampah. Prajurit Tengkorak Pangkat Perunggu Kekuatan, 3.000 Kelincahan, 3.000 Semangat, 3.000 Fisik, 3.000 Keterampilan, Serangan Mengamuk, Level 1, Frenzit Strike, Level 1, Memberikan Damage Setara Dengan 200% Kekuatan Target Sendiri, Dengan Cooldown 10 Menit. Itu Masih Merupakan Atribut Keseimbangan 4 Dimensi, Dan Atribut Dasar Telah Mencapai 150 Poin. Setelah Bonus 20 Kali Lipat Dari Peningkatan Keseluruhan, Semua Atribut Mencapai 3000 Poin Yang Mencengangkan. Berdasarkan Informasi Yang Dimiliki Lin Moyu Saat Ini, Tidak Mungkin Untuk Menilai Berapa Tingkat Pekerjaan Yang Setara Dengan Atribut Ini. Namun Dengan Atribut Ini, Lin Moyu Bisa Berjalan Menyamping Di Area Ini. Selain Itu, Sebuah Keterampilan Telah Ditambahkan Untuk Memberikan Prajurit Kerangka Kemampuan Untuk Meledak Secara Instan. Ini Trik Baru, Bisakah Kamu Memakannya Di Seluruh Dunia? Lin Moyu Memikirkan Sebuah Kalimat Dari Kehidupan Sebelumnya. Tidak Diperlukan Keterampilan Yang Rumit Dan Indah, Hanya Satu Atau Dua Keterampilan Praktis Dan Kuat Yang Cukup Untuk Menguasai Dunia. Inilah Yang Terjadi Padanya Sekarang, Yaitu, Dia Tidak Memiliki Mantra Penyihir Yang Indah. Mereka Juga Tidak Memiliki Keterampilan Tempur Yang Memukau Seperti Para Pejuang. Hanya Berdasarkan Kemampuannya Saat Ini, Dia Berani Mengatakan Bahwa Orang Di Bawah Level 20 Tidak Bisa Menjadi Lawannya. Tidak Mungkin Orang Lain Mengalahkan Level 20 Di Level 10, Tapi Itu Tidak Sulit Baginya. Dengan Atribut Skeleton Warrior Dan Skill Pasifnya, Akan Membutuhkan Waktu Lama Untuk Membunuhnya Bahkan Jika Dia Dikalahkan Oleh Level 20 Sambil Berdiri. Lin Moyu Hendak Terus Memanggil Prajurit Kerangka Pangkat Perunggu Ketika Terdengar Suara Angin Bertiuk, Diikuti Oleh Panah Tajam Yang Terbang Melewati Matanya. Kecut, Beberapa Anak Panah Tajam Lainnya Terbang Melewati Matanya. Salah Satu Anak Panah Mengenai Dia, Sebuah Film Takasat Mata Muncul, Menghalangi Panah Tajam Itu. Keterampilan Pasif Diaktifkan Secara Otomatis, Dan Semua Kerusakan Diteransfer Ke Prajurit Kerangka, Dan Lin Moyu Tidak Terluka. Diserang, Lin Moyu Diingatkan, Dan Pada Saat Yang Sama, Lampu Merah Muncul Di Mata Prajurit Kerangka, Dan Dia Sudah Waspada. Seorang Pria Berbaju Hitam Berlari Keluar Dari Hutan, Kecepatan Larinya Sangat Cepat, Dan Atribut Kelincahannya Tidak Rendah. Lin Moyu Berpikir Itu Seharusnya Menjadi Kelas Pembunuh. Dia Melihat Lin Moyu, Dengan Cepat Berbalik Dan Berlari Ke Sisi Lain, Dan Menghilang Dalam Sekejap Mata. Dua Detik Setelah Pria Berbaju Hitam Itu Pergi, Seseorang Mengejarnya. Keduanya, Melihat Pakaian Mereka, Lin Moyu Mungkin Menilai Pekerjaan Satu Sama Lain. Pemanah, Dan Penyihir, Tak Perlu Dikatakan Lagi, Anak Panah Baik Dan Buruk Tadi Ditembakkan Oleh Pemanah. Jika Bukan Karena Kemampuan Pasif Transfer Kerusakan Lin Moyu, Dia Pasti Akan Terluka Sekarang. Keduanya Juga Mengabaikan Lin Moyu Dan Dengan Cepat Mengejar Kedepan. Mata Lin Moyu Berkedip, Arahnya Salah, Orang-orang Berbaju Hitam Mengubah Arah Di Sini, Mereka Mengejar Yang Salah, Dan Mereka Ditakdirkan Untuk Kembali Dengan Sia-Sia. Benar Saja, Hanya Beberapa Detik Kemudian, Keduanya Mundur Lagi. Penyihir Itu Mulai Menggunakan Keahliannya, Lin Moyu Merasakan Hembusan Angin Bertiup. Beberapa Detik Kemudian, Penyihir Itu Menghela Nafas, Orang Itu Sangat Licik, Dia Telah Melarikan Diri. Archer Berkata, Tidak Masalah, Dia Hanya Melarikan Diri Sebentar, Dan Dia Akan Ditangkap. Lalu Dia Melihat Ke Arah Lin Moyu, Anak Kecil, Apakah Ada Pria Berbaju Hitam Baru Saja Lewat? Lin Moyu Tidak Menjawab, Tapi Berbisik, Panahmu Mengenaiku, Maaf. Pemanah Melihat Anak Panah Di Tanah Dan Mengerti, Maaf. Lin Moyu Melambaikan Tangannya, Ini Bukan Contoh. Pemanah Itu Memiliki Ilusi, Seolah-olah Lin Moyu Sedang Memandang Rendah Dirinya Dari Atas. Penyihir Itu Tampak Murung, Dan Dia Jelas Sangat Kesal Karena Dia Melarikan Diri Oleh Pihak Lain. Dia Menoleh Untuk Melihat Prajurit Kerangka Di Samping Lin Moyu. Pemanggil Mayat Hidup, Ada Sedikit Rasa Jijik Di Matanya, Dan Tongkat Di Tangannya Perlahan Terangkat. Ada Cahaya Merah Di Mata Prajurit Kerangka Itu, Dan Dia Telah Memasuki Posisi Bertarung. Pemanah Tiba-Tiba Menghentikan Penyihir Itu Dan Berbisik, Jangan Menimbulkan Masalah. Penyihir Itu Memutar Matanya, Dan Akhirnya Meletakkan Tongkatnya, Baiklah. Melihat Dua Orang Yang Mundur, Lin Moyu Berkata Dengan Ringan, Kamu Beruntung. Meski Tidak Ada Teknik Deteksi, Dilihat Dari Kekuatan Panah Barusan, Kekuatan Serangannya Tidak Besar. Level Kedua Orang Ini Tidak Akan Terlalu Tinggi, Paling Banyak Sekitar Level 20. Jika Dia Akan Melakukan Sesuatu Pada Dirinya Sendiri, Lin Moyu Merasa Bahwa Dia Mungkin Akan Membunuh Seseorang. Dia Bukan Bunda Suci, Jika Dia Di Intimidasi Sampai Ke Kepala, Dia Pasti Akan Membayar Kembali Seratus Kali Lipat. Saat Penyihir Itu Mengangkat Tongkatnya Tadi, Lin Moyu Telah Membawa Semua Prajurit Kerangka Kembali Ke Ruang Pemanggilan. Mereka Dapat Dikepung Dalam Sekejap, Begitu Mereka Melakukannya, Mereka Pasti Akan Dipotong-Potong. Bunuh Patroli Goblin Level 10, Pengalaman Plus 3 0 0. Bunuh Tentara Goblin Level 11, Pengalaman Plus 3 5 0. Dapatkan Tulang Goblin, Tip Membanjiri Seperti Menggesek Layar, Dan Pengalamannya Juga Meningkat Dengan Cepat. 44 Prajurit Kerangka Tingkat Perunggu Membunuh Monster Di Hutan. Dengan Peningkatan Keterampilannya, Lin Moyu Sekali Lagi Menikmati Sensasi Pembunuhan Instan. Prajurit Kerangka Tingkat Perunggu Ini Membunuh Monster Goblin Level 10 dan Level 11 Dalam Satu Pukulan. Efisiensi Kembali Membaik, Mulai Dari Level 10, Kebutuhan Pengalaman Untuk Peningkatan Meningkat Lagi, Dan Meningkat Hampir 3 Kali Lipat. Peningkatan Menjadi Semakin Lambat, Menurut Perhitungan Ini, Setidaknya 5.000 Monster Goblin Harus Dibunuh Agar Lin Moyu Dapat Naik Ke Level Tertentu. Prajurit Kerangka Itu Tidak Kenal Lelah Dan Terbunuh Dalam Hitungan Detik, Tapi Jaraknya Masih Agak Dekat. Sampai Malam Tiba, Lin Moyu Kekurangan Pengalaman Level 11 Sebesar 30%. Lin Moyu Membuat Api Unggun Di Hutan Dan Memakan Makanan Yang Dibawa Dari Rumah. Dia Tidak Berencana Untuk Kembali, Waktu Terbatas Dan Dia Tidak Bisa Menyianye Akannya Di Jalan. Menurut Kecepatan Naik Level Saat Ini, Kita Hampir Bisa Mencapai Level 13 Besok, Tapi Tidak Jelas Apakah Kita Bisa Mencapai Level 15 Lusa. Setelah Level 15, Kecepatan Peningkatan Akan Semakin Menurun, Dan Saya Harus Menunggu Satu Hari Untuk Kembali, Jadi Saya Dapat Meningkatkan Paling Banyak Ke Level 16. Bagaimana Peningkatan Adikku Saat Itu, Meskipun Adikku Adalah Penari Pedang Profesional Legendaris, Dia Tidak Bisa Meningkatkan Kecepatannya Lebih Cepat Dariku. Aku Pasti Melewatkan Sesuatu, Lin Moyu Merenung Dalam Ingatannya, Memikirkan Tentang Pengetahuan Yang Telah Dia Pelajari Di Sekolah, Dan Menggabungkan Dengan Jalur Tindakan Lin Mohan Pada Saat Itu Untuk Membuat Penilaian. Tiba-Tiba Dia Menyadari Sesuatu, Salinan Tambang Laut Barat, Mungkinkah Adikku Bekerja Sama Dengan Ren Untuk Mengundu Dunjen Tersebut, Dan Setidaknya Itu Adalah Penjara Bawah Tanah Tingkat Mimpi Buruk. Ruang Bawah Tanah Tingkat Mimpi Buruk Penuh Dengan Monster Elite Yang Ditingkatkan, Dan Mereka Pasti Memiliki Banyak Pengalaman. Jadi Adikku Terluka Ketika Dia Kembali Waktu Itu, Dan Dirawat. Ya, Pasti Begitu, Lin Moyu Mengayunkan Tinjunya, Berpikir Bahwa Tebakannya Pasti Benar. Pergi Dan Lihat Besok, Saya Mengambil Keputusan. Malam Semakin Larut, Dan Monster Dalam Radius 500 Meter Di Sekitarnya Telah Dikosongkan. Prajurit Kerangka Itu Bersembunyi Di Malam Hari, Dan Dia Mulai Bermeditasi. Terdapat 44 Skeleton Prajurit Untuk Perlindungan, Ditambah Dengan Adanya Skill Pasif, Tidak Perlu Khawatir Dengan Masalah Keselamatan Sama Sekali. Hutan Di Malam Hari Tidak Sepenuhnya Sepi, Sesekali Lolongan Serigala Terdengar Dari Kejauhan. Ada Juga Suara Gemerisik Dedaunan Yang Tertiup Angin, Yang Agak Sram. Suhu Di Tempat Lin Moyu Berada Lebih Rendah Dibandingkan Tempat Lain, Dan Keberadaan Prajurit Kerangka Membuat Angin Malam Berubah Menjadi Angin Mendung. Di Tengah Malam, Seorang Prajurit Kerangka Tiba-Tiba Mengeluarkan Peringatan, Dan Lin Moyu Terbangun Dari Meditasinya. Prajurit Kerangka Itu Menemukan Seseorang Sedang Mendekati Tempatnya Berada. Apakah Kamu Seorang Profesional Yang Naik Level? Tidak Banyak Orang Yang Datang Ke Hutan Untuk Naik Level Di Tengah Malam, Mungkinkah Mereka Tersesat? Lin Moyu Tidak Bergerak, Tapi Hatinya Telah Meningkatkan Kewaspadaannya. Di Luar, Tidak Ada Yang Bisa Dianggap Enteng. Api Adalah Cahaya Penuntun Terbaik Di Malam Hari. Segera Seseorang Muncul Di Hadapan Lin Moyu, Adalah Dia. Lin Moyu Melihatnya Di Sore Hari, Pria Berpakaian Hitam Yang Melarikan Diri. Apakah Ada Yang Bisa Dimakan? Pria Berbaju Hitam Memiliki Suara Yang Bagus. Sepasang Mata Besar Juga Cerah Dan Jernih Dalam Cahaya Api. Lin Moyu Mengeluarkan Sepotong Ubi Dan Menyerahkannya. Satu-Satunya Makanan Yang Dia Siapkan Hanyalah Ubi Dan Air. Pria Berbaju Hitam Tidak Merasa Jijik. Dia Melepas Topengnya Dan Mulai Makan. Sepertinya Dia Sangat Lapar. Di Balik Topengnya Terdapat Wajah Yang Sangat Halus Dan Lembut. Terlihat Berusia Sekitar 18 Atau 9 Tahun, Memancarkan Suasana Awet Muda. Lin Moyu Tidak Menggunakan Teknik Pendeteksian, Menggunakan Teknik Deteksi Pada Orang Asing Sangatlah Tidak Sopan Dan Bahkan Dapat Menimbulkan Permusuhan. Terima Kasih, Sebelum Dia Bisa Mengucapkan Sepatah Katapun, Dia Terbatuk-Batuk Dengan Keras. Dia Tersedak Saat Berbicara Dengan Lin Moyu Sambil Makan Ubi. Lin Moyu Mengeluarkan Sebotol Air Dan Menyerahkannya. Pria Berbaju Hitam Itu Menyesap Beberapa Kali Sebelum Dia Menjadi Tenang. Terima Kasih, Dia Akhirnya Berbicara Dengan Jelas. Lin Moyu Hanya Mengangguk Sedikit, Mengucapkan Terima Kasih. Pria Berbaju Hitam Memakan Ubi Sedikit Demi Sedikit, Lin Moyu Baik-Baik Saja, Dan Suasana Menjadi Hening Yang Aneh. Dia Tidak Makan Dengan Cepat, Gerakannya Anggun. Sambil Makan, Sepasang Mata Indah Menatap Lin Moyu Dari Waktu Ke Waktu, Dengan Kilau Di Matanya, Dan Dia Tidak Tahu Apa Yang Dia Pikirkan. Setelah Makan, Dia Akhirnya Berkata, Siapa Namamu? Melihat Lin Moyu Tidak Menjawab, Dia Melanjutkan, Apakah Kamu Tidak Suka Berbicara? Bagaimana Dengan Ini? Mari Kita Gunakan Teknik Deteksi Satu Sama Lain. Lin Moyu Berpikir Sejenak Dan Mengangguk Setuju. Ujung Jari Keduanya Berkilauan Pada Saat Bersamaan, Dan Mereka Menggunakan Teknik Deteksi Satu Sama Lain. Lin Moyu Membeku Sesaat, Teknik Pendeteksiannya Gagal, Dan Dia Tidak Mendapatkan Informasi Apapun. Pria Berbaju Hitam Itu Tiba-Tiba Tersenyum Genit, Seolah Berhasil Melakukan Suatu Tipuan. Hihi, Tidak Ada Apa-Apa Di Sana. Jadi Namamu Lin Moyu, Level 10, Dan Pekerjaanmu Adalah, Ahli Nujum, Aku Belum Pernah Mendengar Tentang Pekerjaan Ini. Aneh Sekali. Aku Melihat Kerangka Di Sebelahmu Sore Ini. Apakah Itu Panggilanmu? Panggilan Mayat Hidup Jarang Terjadi. Dia Tiba-Tiba Berbicara Lebih Banyak, Kalimat Demi Kalimat. Kenapa Kamu Tidak Bicara? Jangan Bilang Kamu Bodoh, Sepertinya Tidak Begitu. Lin Moyu Memandangnya Dan Bertanya Dengan Ringan, Kenapa? Dia Sepertinya Telah Melihat Negeri Baru, Wajah Kecilnya Penuh Dengan Keterkejutan, Jadi Kamu Benar-Benar Bisa Bicara. Mengapa? Lin Moyu Memandangnya Dan Bertanya Lagi. Dia Masih Tersenyum, Tanyakan Mengapa Teknik Pendeteksiannya Gagal, Karena Ini. Dia Mengeluarkan Alat Peraga Yang Terlihat Seperti Lencana, Ini Disebut Lencana Pelindung, Selama Kamu Memakainya, Orang Yang Levelnya Tidak Lebih Tinggi Dari Level 10 Kamu Tidak Akan Valid Jika Mereka Menggunakan Deteksi Pada Kamu. Dia Menyingkirkan Lencana Pelindungnya, Saya Akan Mencoba Menggunakan Teknik Deteksi Pada Saya Sekarang. Lin Moyu Mengangguk Dan Melemparkan Mantra Pendeteksi. Kali Ini Berhasil, Ning Yi, Level 19, Pembunuh Bayangan. Embusan Angin Bertiup, Senyuman Ning Yi Menghilang Seketika, Dan Lin Moyu Juga Melihat Kesamping. Lin Moyu Telah Menemukan Pendatang Itu Melalui Prajurit Kerangka. Selain Pemanah Dan Penyihir Yang Saya Lihat Hari Ini, Sekarang Ada Ksatria Lain Dengan Pedang Dan Perisai Di Punggungnya. Tiga Orang Mengepung Mereka Dari Arah Berbeda, Ning Yi Mengerutkan Kening, Dan Wajahnya Yang Halus Juga Berkerut. Tidak Ada Habisnya, Bukan Hanya Gulungan Keterampilan Menengah, Itu Telah Mengejarku Selama Beberapa Hari, Dan Aku Belum Menyerah. Ning Yi Menghentakkan Kakinya Dengan Kuat, Dan Berkata Kepada Lin Moyu, Aku Pergi, Aku Akan Bermain Denganmu Lagi Jika Aku Punya Kesempatan. Suara Mendesing, Sebuah Panah Tajam Ditembakkan Dari Kegelapan, Ning Yi Bereaksi Dengan Cepat Dan Menghindar Kesamping Dalam Sekejap. Panah Tajam Itu Meledak Dengan Keras, Berubah Menjadi Dua Berkas Cahaya Dan Mendarat Di Lin Moyu Dan Ning Yi. Sebuah Tanda Besar Tiba-Tiba Muncul Di Atas Kepala Lin Moyu Dan Ning Yi, Bersinar Di Malam Yang Gelap, Seolah-olah Ada Lampu Depan Yang Terang Di Atasnya. Ups, Tanda Panah, Wajah Ning Yi Tiba-Tiba Menjadi Pucat, Dia Tahu Ada Sesuatu Yang Tidak Beres. Lin Moyu Memikirkan Tentang Deskripsi Panah Yang Ditandai. Ini Adalah Keterampilan Pemanah Yang Menandai Target, Membuatnya Menonjol Dan Membuatnya Mustahil Untuk Tidak Terlihat. Market Arrow Sangat Efektif Untuk Kelas Assassin Karena Dapat Membatasi Skill Stealth Assassin. Dan Saat Menyerbu Ruang Bawah Tanah, Itu Juga Bisa Digunakan Untuk Menghadapi Beberapa Monster Tak Kasat Mata. Ditandai Oleh Para Pemanah, Skill Sembunyi-Sembunyinya Terbatas, Dan Sangat Sulit Untuk Melarikan Diri. Kamu Tidak Bisa Melarikan Diri Kali Ini, Sebuah Cibiran Terdengar, Dan Penyihir Yang Kutemui Hari Ini Keluar Dari Hutan. Di Sisi Lain, Pemanah Sedang Berdiri Di Atas Pohon. Di Sisi Lain, Para Ksatria Juga Telah Tiba, Penyihir Itu Memegang Tongkatnya, Matanya Yang Dingin Menyapulin Moyu Dan Ningyi. Aku Tahu Kamu Berada Di Kelompok Yang Sama, Pembunuh Kotor Seperti Tikus Yang Dipasangkan Dengan Pemanggil Andit Yang Jahat Dan Gelap Adalah Pasangan Yang Baik. Cahaya Reduk Melintas Di Tangan Ningyi, Dan Belati Bersinar Biru Muncul Di Tangannya, Dia Tidak Ada Hubungannya Dengan Masalah Ini, Aku Akan Memberimu Gulungan Keterampilan, Dan Kita Akan Berpisah. Pemanah Di Pohon Terkekeh, Tidak Masalah Jika Itu Terjadi Sehari Yang Lalu, Tapi Sekarang, Menurut Kami Lebih Aman Membunuhmu. Penyihir Itu Kemudian Berkata, Orang Mati Adalah Yang Paling Aman, Sehingga Tidak Ada Yang Tahu Bahwa Kita Memiliki Gulungan Keterampilan Tingkat Menengah, Yang Menghemat Banyak Masalah. Ningyi Berbisik, Aku Akan Menahannya Sebentar, Kamu Lari Sendiri. Lin Moyu Memandangnya, Bagaimana Denganmu? Saya Seorang Pembunuh Bayangan, Malam Adalah Rumah Saya, Dan Tentu Saja Saya Punya Cara Untuk Keluar. Lin Moyu Tahu Bahwa Ningyi Hanya Berbicara, Jika Ningyi Benar-Benar Bertarung Dengan Baik, Dia Tidak Akan Melarikan Diri Hari Ini. Jelas Lawannya Lebih Kuat, Sebagai Seorang Pembunuh Bayangan, Dia Mungkin Bisa Kabur Sebelumnya, Tapi Sekarang Dia Terkena Panah Yang Ditandai Oleh Pemanah, Skill Sembunyi-Sembunyinya Akan Menjadi Tidak Valid, Dan Akan Sulit Untuk Keluar Lagi. Pemanah Berkata Dengan Suara Yang Dalam, Malam Ini Penuh Dengan Mimpi, Jangan Buang Waktu, Ayo Kita Lakukan. Penyihir Itu Mengangkat Tongkatnya, Bukan Hanya Kamu Yang Akan Mati Hari Ini, Tapi Si Kecil Ini Juga Akan Mati. Tongkat Itu Meledak Dengan Cahaya Cemerlang, Dan Bola Cahaya Besar Membubung Ke Langit, Menerangi Area Sekitarnya Seperti Siang Hari. Penerangan Teknik Pencahayaan Mage Tidak Hanya Dapat Digunakan Untuk Menerangi, Tetapi Juga Untuk Menghilangkan Kegelapan Dan Meningkatkan Spell Hit Rate Mage. Yang Terpenting Teknik Lightingnya Juga Bisa Menahan Skill Stealth Sang Assassin. Hal Ini Juga Membuat Ning Yiyi Semakin Tidak Nyaman. Ini Akan Menjadi Putus Asa, Sebuah Cahaya Menyala Di Tangan Ning Yiyi, Dan Belati Biru Muncul Di Tangannya, Dan Seluruh Tubuhnya Menegang. Mata Besarnya Sedikit Menyipit, Matanya Menjadi Tajam, Dan Mereka Mulai Mencari Peluang. Pemanah Berdiri Di Atas Pohon Dan Telah Menarik Busurnya Sepenuhnya, Siap Menembak Kapan Saja. Ksatria Itu Juga Melepas Pedang Dan Perisainya, Dan Mengambil Pose Skill Menyerang. Staff Penyihir Bersinar Terang, Ketiganya Mengepung Satu Sama Lain, Tidak Memberikan Kesempatan Bagi Ning Yiyi Untuk Melarikan Diri. Pada Saat Ini, Lin Moyu Mengangkat Jarinya Sedikit, Dan Seorang Prajurit Kerangka Muncul Di Depannya. Potong, Itu Usaha Yang Siasia. Penyihir Itu Menunjukkan Sedikit Rasa Jijik, Sekaligus Rasa Jijik Yang Mendalam. Bola Api Besar, Penyihir Itu Berteriak Pelan, Dan Bola Api Besar Dengan Diameter Satu Meter Muncul Dari Udara Tipis, Menembaki Mereka Berdua Dengan Api Yang Berkobar. Bola Api Besar Hanya Bisa Dikuasai Oleh Mage Di Level 20, Dan Sangat Kuat. Sekali Kena, Tidak Mati Tapi Juga Terluka, Bersembunyi, Wajah Cantik Ning Yiyi Berubah, Dan Dia Segera Menarik Lin Moyu Kembali. Saat Mengirimkan Bola Api Besar, Penyihir Itu Langsung Melepaskan Keterikatan Spiritualnya. Ning Yiyi Sedang Menarik Lin Moyu Kembali Ketika Dia Tiba-Tiba Merasakan Beban Di Tubuhnya Dan Kecepatannya Melambat. Benang Tipis Kekuatan Mental Yang Tak Terlihat Memanjang Dari Tongkatnya, Melingkari Kaki Keduanya. Sementara Ning Yiyi Terjerat Oleh Kekuatan Mental, Pemanah Juga Bergerak. Terdengar Suara Senandung Di Tali Busur, Dan Sebuah Anak Panah Ditembakkan. Jianji Berubah Menjadi Tiga Di Tengah, Tiga Berturut-Turut. Salah Satu Skill Pemanah, Satu Anak Panah Berubah Menjadi Tiga, Yang Dapat Menyebabkan Tiga Kali Serangan. Pada Saat Ini, Ksatria Itu Juga Melancarkan Serangan, Menyerang Keduanya Dengan Kecepatan Yang Mencengangkan. Ini Sudah Berakhir, Wajah Ning Yiyi Pucat, Dia Tiba-Tiba Mendorong Lin Moyu Menjauh Dengan Keras, Mendorongnya Keluar Dari Jangkauan Serangan. Pada Saat Ini, Dua Prajurit Kerangka Muncul Di Sisi Kiri Dan Kanan Ning Yiyi. Tiga Prajurit Kerangka Itu Seperti Tiga Perisai, Dengan Kuat Melindungi Ning Yiyi. Bola Api Besar Penyihir Itu Mendarat Di Prajurit Kerangka Itu, Dan Meledak Dengan Keras, Meledak Menjadi Api. Tiga Manik Pemanah Berturut-Turut Jatuh Ke Prajurit Kerangka, Membuat Benturan Seperti Logam. Pada Saat Ini, Ksatria Itu Juga Bertabrakan Dengan Prajurit Kerangka. Prajurit Kerangka Itu Tetap Tidak Bergerak, Tetapi Ksatria Itu Terlempar. Di Dalam Api, Prajurit Kerangka Itu Berjalan Keluar Perlahan, Seluruh Tubuhnya Bersinar Dengan Cahaya Putih Kebiruan, Tanpa Ada Tanda-Tanda Cedera. Bagaimana Ini Bisa Terjadi? Penyihir Itu Tidak Percaya Saat Melihat Pemandangan Ini. Dia Sudah Memeriksa Dengan Teknik Kontrol, Lin Moyu Hanyalah Ahli Nujum Level 10. Level Objek Yang Dipanggil Tidak Boleh Melebihi Ahli Nujum Itu Sendiri, Dan Itu Hanya Level 10. Dengan Kekuatan Level 21, Dia Tidak Bisa Membunuh Lawan Dalam Hitungan Detik. Para Pemanah Dan Ksatria Juga Tercengang, Makhluk Apa Yang Dipanggil Ini, Ini Sangat Kuat. Klik-Klik Diiringi Dengan Suara Gemertak Gigi Yang Asam, Prajurit Kerangka Muncul Di Sekitarnya. Sebanyak 44 Prajurit Kerangka Mengepung Mereka Bertiga. Tidak Hanya Mereka Bertiga Yang Tercengang, Tetapi Ning Yi Yi Juga Tercengang. Dengan Mata Lebar Dan Mulut Kecil Terbuka, Saya Tidak Percaya. Itu Terlihat Sangat Lucu. Dia Telah Melihat Prajurit Kerangka Lin Moyu Hari Ini. Prajurit Kerangka Yang Baru Level 10 Masih Memiliki Banyak Retakan Di Sekujur Tubuhnya, Dan Senjata Di Tangannya Juga Bobrok. Sepertinya Itu Rentan, Kok Bisa Sekuat Itu, Keterampilan Penyihir Level 20 Bahkan Tidak Bisa Melukainya. Baik Tiga Bola Pemanah Berturut-Turut Maupun Serangan Ksatria Tidak Dapat Menyebabkan Kerusakan Padanya. Apakah Ini Benar-Benar Pemanggilan Level 10, Kuat Itu Terlalu Berlebihan. Dan Kuantitas, Sekelompok Api Menyala Di Malam Yang Gelap, Dan Prajurit Kerangka Muncul Diam Diam Mengelilingi Mereka. Lin Moyu Tidak Banyak Bicara, Dia Berjalan Kembali Ke Ning Yi Dengan Niat Membunuh Di Matanya. Membunuh, Sambil Berpikir, Prajurit Kerangka Itu Segera Memulai. Wajah Penyihir Itu Berubah Drastis, Tongkatnya Bergetar, Dan Sebuah Perisai Muncul Di Tubuhnya. Perisai Energi, Keterampilan Khas Mage, Semakin Tinggi Level Mage, Semakin Kuat Skillnya, Dan Semakin Kuat Pula Perisai Energinya. Dikatakan Bahwa Penyihir Tingkat Dewa Itu Aman Dan Sehat Di Bawah Serangan Mantra Terlarang Dengan Perisai Mereka. Mage Memiliki Kelincahan Yang Rendah Dan Kecepatan Gerak Yang Lambat, Sehingga Tidak Bisa Se-Fleksibel Archer. Dan Sekarang Dikelilingi Oleh Prajurit Kerangka, Tidak Ada Ruang Baginya Untuk Menghindar. Prajurit Kerangka Itu Mengangkat Pisaunya Dan Menjatuhkannya, Dan Perisai Energinya Tiba-Tiba Berputar Dengan Keras. Wajah Penyihir Itu Berubah Drastis, Dan Perisai Energinya Hampir Hancur Hanya Dengan Satu Pukulan. Apa Saja Atribut Dari Kerangka Ini, Dan Kekuatan Serangan Mereka Sangat Menakutkan. Tidak Ada Waktu Baginya Untuk Memikirkannya, Dan Pisau Dari Prajurit Kerangka Kedua Juga Jatuh. Perisai Energi Hancur Karena Suara Itu Berubah Menjadi Ribuan Bintang Dan Menghilang. Tolak Cincin Api, Penyihir Itu Melepaskan Skillnya Lagi, Dan Cincin Api Besar Meletus, Dan Beberapa Kerangka Didekatnya Terdorong Lebih Dari 10 Meter Jauhnya Oleh Cincin Api Tersebut. Sebelum Dia Bisa Berbahagia Sedetik Pun, Matanya Menjadi Gelap, Dan Dua Kerangka Melompat Ke Atas Kepalanya. Dia Tidak Pernah Diberi Kesempatan Untuk Menggunakan Keahliannya Lagi. Pisau Itu Berkilat, Dan Kepala Penyihir Itu Terangkat Ke Langit. Dalam Waktu Kurang Dari 2 Detik, Penyihir Itu Mati. Pemanah Juga Sedang Dikejar Oleh Prajurit Kerangka Saat Ini, Sangat Malu. Menyaksikan Penyihir Itu Dibunuh Dengan Matanya Sendiri, Matanya Penuh Ketakutan. Dia Jauh Lebih Fleksibel Daripada Seorang Penyihir, Tetapi Dia Masih Jauh Lebih Buruk Daripada Seorang Prajurit Kerangka Yang Kelincahannya Mencapai 3000 Poin. Dia Terus Menggunakan Keterampilan Menghindarnya, Mencoba Keluar Dari Kepungan Para Prajurit Kerangka. Sayangnya Kerja Keras Berkali-Kali Akhirnya Sia-Sia. Saat Prajurit Kerangka Itu Mendekat, Ruang Baginya Untuk Bermanuver Menjadi Semakin Kecil. Dibandingkan Dengan Penyihir Yang Mati Dan Pemanah Yang Sekarat, Situasi Ksatria Jauh Lebih Baik. Ksatria Itu Bersinar Seperti Bola Lampu, Meluncurkan Skill Menyerangnya Lagi Dan Lagi Dan Berlari Menuju Kejauhan. Lapisan Cahaya Ini Lebih Kuat Dari Perisai Energi Penyihir, Melindunginya Dengan Kuat. Bahkan Jika Pisau Prajurit Kerangka Itu Menimpanya, Itu Tidak Akan Menyakitinya. Ini Pertahanan Yang Ekstrim. Saya Tidak Menyangka Ksatria Ini Menguasai Keterampilan Ini. Lin Moyu Memikirkan Pengetahuan Tentang Keterampilan Ini. Ini Adalah Salah Satu Keterampilan Inti Seorang Ksatria. Setelah Diaktifkan, Pertahanannya Akan Menjadi Sangat Kuat Untuk Waktu Yang Singkat. Saya Tidak Tahu Persis Seberapa Kuatnya, Tetapi Seseorang Telah Mencobanya, Ksatria Level 20 Dapat Menahan Serangan Penyihir Level 40 Sambil Menggunakan Pertahanan Pamungkasnya. Meski Hanya Bisa Ditoleransi, Namun Itu Sudah Cukup Untuk Menunjukkan Betapa Kuatnya Skill Pertahanan Ultimatnya. Seorang Ksatria Yang Telah Menguasai Pertahanan Tertinggi Dan Seorang Ksatria Yang Belum Menguasai Pertahanan Ekstrim Adalah Seperti Dua Profesi. Namun, Pertahanan Ekstrim Bukanlah Keterampilan Yang Mudah Dipelajari. Tidak Ada Buku Keterampilan Yang Sesuai, Jadi Anda Hanya Dapat Mempelajarinya Dengan Gulungan Keterampilan. Ada Banyak Keacakan, Ksatria Itu Melarikan Diri Dengan Panik Melawan Batas Pertahanan. Ada Teriakan Di Belakangnya, Dan Dia Tahu Bahwa Pemana Itu Juga Sudah Mati. Penyihir Dan Pemanah Mati Bersama, Dan Dia Benar-Benar Ketakutan. Bagaimana Para Prajurit Kerangka Ini Bisa Begitu Menakutkan? Jika Saya Tahu Sebelumnya, Dia Tidak Akan Datang. Tidak Ada Gunanya Kehilangan Nyawaku Untuk Gulungan Keterampilan Tingkat Menengah. Gunakan Keterampilan, Blokir Dia. Jangan Biarkan Dia Kabur. Lin Mo Yu Memberi Perintah. Tidak Mungkin Dia Membiarkan Ksatria Itu Melarikan Diri. Karena Dia Membunuhnya, Dia Akan Membunuhnya Dengan Bersih. Lampu Merah Muncul Dari Pisau Prajurit Kerangka Itu Pada Saat Yang Bersamaan. Pukulan Hebat Menimbulkan 200% Kerusakan Pada Target. Prajurit Kerangka Dengan Kekuatan 3000 Poin Menggandakan Kerusakan Mereka Segera Setelah Menggunakan Keterampilan Mereka. Gunakan Juga Keterampilan, Hantu Para Ksatria Dan Prajurit Kerangka Cukup Menakutkan. Tapi Mereka Masih Bisa Menggunakan Skill Yang Melawan Langit. Pedang Lebar Yang Berkedip Merah Jatuh Ke Atas Ksatria Itu. Cahaya Putih Pada Ksatria Itu Tiba-Tiba Mereduk. Lalu Kedua Kalinya, Ketiga Kalinya, Pertahanan Pamungkasnya Bertahan Selama Satu Menit, Yaitu Saat Tidak Ada Serangan. Semakin Kuat Serangannya, Durasi Ultimate Defense-nya Akan Semakin Pendek. Prajurit Kerangka Dengan Putus Asa Muncul Untuk Mengaktifkan Keterampilan Mereka, Dan Durasi Pertahanan Pamungkas Semakin Pendek. Terlebih Lagi, Lebih Banyak Prajurit Kerangka Yang Mengepung Mereka, Menghalangi Mundurnya Sang Ksatria. Sangat Putus Asa, Sepuluh Detik Kemudian, Ksatria Itu Dipotong-Potong Oleh Prajurit Kerangka Itu Dengan Enggan. Jangan Lakukan Itu, Dan Jangan Bersikap Lunak Jika Melakukannya. Inilah Yang Dikatakan Lin Mohan Kepada Lin Mo Yu, Dan Lin Mo Yu Melakukan Hal Yang Sama. Mereka Semua Mati, Ning Yi Belum Bereaksi. Dari Awal Hingga Akhir Pertarungan, Dibutuhkan Sekitar 20 Detik Sebelum Dan Sesudahnya. Ketiganya Telah Terbunuh, Tapi Penghasutnya Malah Tidak Bergerak, Hanya Berdiri Di Sini. Lin Mo Yu Mengangguk, Ning Yi Benar, Mereka Semua Mati. Prajurit Kerangka Itu Berlari Kembali, Membawa Banyak Barang. Setelah Profesional Meninggal, Barang-Barang Di Ruang Penyimpanan Akan Rontok. Prajurit Kerangka Mengambil Semuanya. Staff Karmen Tingkat Perunggu, Semangat Plus 2-0, Dapat Meningkatkan Kekuatan Keterampilan Penyihir Sebesar 5%, Tersedia Setelah Level 18. Busur Perang Karmen Tingkat Perunggu, Kelincahan Plus 2-0, Meningkatkan Kekuatan Keterampilan Busur Dan Anak Panah Sebesar 5%, Tersedia Setelah Level 18. Pedang Karmen Tingkat Perunggu, Kekuatan Plus 1-0, Konstitusi Plus 1-0, Meningkatkan Kekuatan Keterampilan Ofensif Sebesar 5%, Tersedia Setelah Level 18. Perisai Karmen Tingkat Perunggu, Konstitusi Plus 2-0, Meningkatkan Efek Keterampilan Pertahanan Sebesar 5%, Tersedia Setelah Level 18. Empat Buah Senjata Dan Perlengkapan Tertata Rapi Di Depannya. Senjata Tingkat Perunggu, Dengan Cahaya Putih Kebiruan Menyinari Senjatanya, Yang Agak Mirip Dengan Kilau Pada Prajurit Kerangka. Ning Yi Yi Berkata, Ini Semua Adalah Senjata Yang Diperoleh Dari Salinan Kamen Org Legion. Lin Mo Yu Sedikit Bingung, Dia Belum Pernah Mendengar Tentang Penjara Bawah Tanah Ini. Ning Yi Yi Melihat Bahwa Lin Mo Yu Tidak Mengerti, Dan Terus Menjelaskan, Penjara Bawah Tanah Kamen Org Legion Adalah Penjara Bawah Tanah Level 20 Di Luar Kota Sao Hai, Dan Ketiganya Sering Membuat Ruang Bawah Tanah Di Sana. Lin Mo Yu Mengangguk, Keempat Peralatan Tingkat Perunggu Ini Tidak Berguna Baginya, Tetapi Bisa Dijual Dengan Sejumlah Uang. Dia Tanpa Basa Basi Menyingkirkan Empat Peralatan Perunggu, Ning Yi Yi Tidak Mengatakan Apa-Apa Tentang Itu. Masih Ada Beberapa Bahan Yang Tersisa Seperti Kulit Serigala, Tulang Binatang, Dan Rumput Muda Yang Jumlahnya Tidak Terlalu Banyak. Lin Mo Yu Menerima Semuanya Tanpa Ragu-Ragu, Sekecil Apapun Nyamuknya, Ia Tetaplah Daging Dan Bisa Dijual Untuk Mendapatkan Uang. Setelah Anda Menyimpan Persenjataan Dan Material, Hanya Ada Satu Yang Tersisa. Gulir Keterampilan Utama, Pendahuluan, Keterampilan Di Bawah Level 20 Dapat Diperoleh, Dan Keterampilan Yang Dipelajari Dapat Diperoleh. Tanpa Diduga, Itu Ternyata Adalah Gulungan Skill Utama, Gulungan Ini Bernilai 100.000 Koin Emas, Yang Sangat Berharga. Lin Mo Yu Memegang Gulungan Itu Dan Mempertimbangkan Apakah Akan Menggunakannya Sendiri Atau Menjualnya Demi Uang. Ning Yi Yi Bertanya, Kamu Belum Menggunakan Gulungan Skill Utama, Kan? Lin Mo Yu Mengangguk, Itu Benar-Benar Tidak Berhasil. Kalau Begitu Kamu Bisa Menggunakannya, Meskipun Ada Peluang Untuk Memperoleh Keterampilan Yang Telah Kamu Pelajari, Kamu Juga Dapat Mempelajari Keterampilan Baru. Tidak, Kamu Tidak Ingin Menjual Uang, Bukan, Apakah Kamu Kekurangan Uang? Gulungan Keterampilan Dasar, Ini Bukan Gulir Tingkat Tinggi, Dan Tidak Bernilai Banyak Uang. Di Mulut Ning Yi, 100.000 Koin Emas Sepertinya Bukan Uang Yang Banyak. Terbukti Dia Berasal Dari Keluarga Yang Sangat Luar Biasa. Lin Mo Yu Memegang Gulungan Keterampilan, Bagaimana Cara Menggunakannya? Ning Yi Yi Terkikik, Sederhana Sekali, Kamu Cukup Memegang Gulungan Itu Dan Berkata Untuk Menggunakannya. Lin Mo Yu Tidak Meragukannya, Ambil Saja Dan Lakukan. Menggunakan Gulungan Itu Tidak Bergerak, Ning Yi Yi Berkata, Oh, Itu Tidak Benar, Kamu Tidak Berbicara Cukup Keras, Kamu Harus Berbicara Dengan Keras Untuk Menggunakannya. Lin Mo Yu Memandangnya Dan Tidak Mencoba Untuk Kedua Kalinya. Dia Belum Pernah Menggunakannya, Tapi Dia Tidak Bodoh. Suaranya Terlalu Kecil, Saya Tidak Percaya Sama Sekali. Lin Mo Yu Menebak Cara Menggunakannya Ketika Dia Berada Di Sana, Dan Langsung Mengaktifkan Skill Scroll Dengan Kekuatan Mental. Ning Yi Yi Menatap Lin Mo Yu Dengan Penuh Harap, Menunggunya Menyebutkan Penggunaan Kata. Tapi Lin Mo Yu Tidak Pernah Menggonggong. Tiba-Tiba, Gulungan Keterampilan Itu Meledak Menjadi Cahaya Cemerlang Dan Menyelimuti Lin Mo Yu. Ning Yi Yi Mengeluarkan Suara Kekecewaan, Kamu Mengetahuinya. Dia Ingin Menggoda Lin Mo Yu, Tapi Lin Mo Yu Menemukan Cara Yang Benar Untuk Menggunakannya. Sangat Gagal, Gulungan Keterampilan Itu Berubah Menjadi Bola Cahaya Dan Menyelimuti Lin Mo Yu. Keterampilan Yang Diperoleh, Ledakan Mayat, Mayat Meledak, Level 1, Meledakan Mayat, Dan Menyebabkan Kerusakan Sebesar 10% Dari HP Mayat Kepada Musuh Dalam Jarak 1 Meter. Memperoleh Keterampilan Baru, Dan Gulungan Itu Tidak Sia-Sia. Korps Burst Saat Ini Berada Pada Level 1 Yang Artinya Merupakan Skill Yang Hanya Bisa Dikuasai Pada Level 10. Melihat Pengenalan Skill Lagi, Sepertinya Tidak Ada Yang Luar Biasa Pada Pandangan Pertama. Jaraknya Hanya 1 Meter, Cukup Untuk 1 Meter Saja, Terlalu Kecil. Dan Kekuatan Tersebut Disebabkan Oleh Nilai Nyawa Dari Jenazah Tersebut. Lin Mo Yu Dapat Memahami Nilai Kehidupan Dari Mayat Ini. Di Mata Ahli Nujum, Mayat Itu Juga Hidup. Kehidupannya Berasal Dari Daging Dan Darah, Dari Tulang, Dan Bahkan Dari Jiwa. Sekalipun Anda Sudah Mati, Nilai Kehidupan Di Dalam Jenazah Tidak Akan Kalah Dibandingkan Saat Anda Masih Hidup. Sama Seperti Beberapa Orang Kuat, Mayat Tidak Akan Membusuk Selama Ribuan Tahun Setelah Kematian, Dan Mereka Akan Terus Mengeluarkan Energi Yang Sangat Besar. Namun Lin Mo Yu Melihat Informasi Yang Berbeda Darinya. Ini Adalah Keterampilan Serangan Kelompok, Jika Dia Menghadapi Ribuan Musuh, Dia Tidak Bisa Mengandalkan Prajurit Kerangka Untuk Menebas Mereka Satu Per Satu. Itu Terlalu Lambat Juga, Hanya Satu Musuh Yang Terbunuh Saat Ini. Kemudian Dia Meledakkan Mayatnya, Membunuh Musuh Dalam Jangkauan Skillnya. Musuh Lainnya Diledakkan Hingga Mati Dan Membentuk Mayat Kembali. Anda Dapat Terus Meledakkan Mayat-Mayat Itu, Satu Demi Satu. Selama Kekuatan Mental Tidak Kosong, Keterampilan Tidak Akan Berhenti. Ditambah Dengan Bakatnya, Apakah Jarak Satu Meter Menjadi Masalah? Sekarang Sudah Mencapai 20 Meter, Dan Tingkat Kematiannya Sudah Mencapai 200%. Keterampilan Ajaib Lainnya, Selama Bakatnya Ada, Hampir Semua Keterampilannya Adalah Keterampilan Ilahi. Lampu Gulir Menghilang, Ning Yiyi Mengedipkan Matanya Yang Besar. Tampak Penuh Harap, Bagaimana, Apakah Kamu Sudah Mempelajari Keterampilan Baru? Terpelajar, Lin Moyu Tidak Menyalahkan Ning Yiyi Karena Baru Saja Menggodanya. Ning Yiyi Hanya Main-Main Dan Nakal, Dia Tidak Pelit Seperti Orang Besar. Ning Yiyi Tersenyum Bahagia, Suaramu Bagus, Kenapa Kamu Tidak Suka Berbicara? Sayang Sekali. Lin Moyu Memandangnya, Wanita Ini Tampak Berbeda Dari Gadis-Gadis Di Sekolahnya. Sangat Hidup Dan Menyenangkan, Suaramu Juga Bagus. Lin Moyu Adalah Pujian Yang Langka, Bukannya Dia Tidak Mau Bicara, Hanya Saja Dia Tidak Mau Bicara Yang Tidak Masuk Akal. Di Depan Saudara Perempuannya Lin Mohan Dan Neneknya, Dia Banyak Berbicara. Ning Yiyi Terlihat Sangat Senang, Dan Berkata Sambil Terkikik, Terima Kasih Atas Pujiannya, Saya Juga Tahu Bahwa Suara Saya Sangat Bagus. Demi Menyelamatkan Nona Ben dan Memuji Nona Ben, Aku Akan Memberimu Benda Ini. Omong-Omong, Ning Yiyi Mengeluarkan Sebuah Kotak Dan Memasukkannya Langsung Ke Tangan Lin Moyu. Gulir Keterampilan Menengah Pendahuluan, Keterampilan Antara Level 40 Dan Level 70 Dapat Dibangkitkan, Dan Keterampilan Yang Dipelajari Dapat Diperoleh. Sebagai Gantinya, Harga Gulungan Keterampilan Menengah Bisa Mencapai 10 Juta Koin Emas, Yang 100 Kali Lipat Dari Harga Gulungan Keterampilan Utama. Itu Mahal Dan Berharga. Setidaknya Untuk Lin Moyu Saat Ini, Harganya Sangat Mahal. Ning Yiyi Berkata Bahwa Orang Yang Mengejarnya Juga Karena Gulungan Ini. Bagaimana Cara Mengatakan Mengirimkannya?